Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, saya mau tanya amalan yang baik buat ibu yang sudah meninggal karena selama ibu hidup di dunia, saya belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama izinkan saya turut berdoa, mohon pada Allah SWT Semoga ibu, bunda, saudaraku, akun Faisal Said diberikan rahmat oleh Allah SWT dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah SWT diterima amal-amal salih beliau, dijadikan alam kuburnya bagian dari taman-taman surga yang dibentangkan oleh Allah dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan bersama beliau dan juga bersama Rasulullah SAW pada waktu yang Allah janjikan Selanjutnya, baik terkait dengan pertanyaan ini saya juga berbahagia bahwa Masya Allah ada pertanyaan dari anda seperti ini ini menunjukkan satu bagian yang tidak mudah didapati sebagai rasa cinta dari anak kepada orang tua karena tidak semua anak bisa memiliki perasaan semacam ini maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu kecintaan kepada ibu-bunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Quran seorang ibu Masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran seperti di Quran Surah ke-31 misalnya di ayat ke-14 Quran Surah ke-46 di ayat ke-15 bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya sampai nanti puncaknya di Quran Surah ke-17 ayat ke-23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan pengahmbaan kita kepada Allah SWT dan diutamakan lagi ibu disebutkan tiga kali dalam hadith Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya kepada siapa saya mesti berbuat baik maka Nabi menjawab kepada ibumu kemudian kepada siapa kemudian kepada siapa baru kemudian yang keempat disebut ya bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas tidak tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya pun demikian ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat ya Ridwanullah Aleyhim Jami'an untuk berbakti kepada ibu undanya ya dalam keadaan hidup misalnya kalau anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad dilaporkan oleh kawan ya ya ibunya sedang menangis ya karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu belum ketemu kemistrinya ya maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini ya dipanggil oleh Nabi maka Nabi katakan kepadanya idhab ya irjia ila ummik dimana pergilah kembali pulang kepada ibumu buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya membahagiakannya memuliakannya ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syarih Alimam Ali bin Abdul Talib karena Allah wajah ya mengomentari statement Nabi SAW ketika menyebutkan tiga kali ummak, ummak, ummak ibumu, ibumu, ibumu maka dikomentari oleh beliau karena ibu memiliki tiga keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah yang pertama ibu yang mengandung ayah tidak mengandung yang kedua ibu melahirkan ayah tidak melahirkan yang ketiga ibu menyusui ayah tidak menyusui dengan tiga keutamaan ini Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu, ibumu, ibumu ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya sehingga Ibn Abbas ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti ya aku punya persoalan aku punya maksiat yang cukup tinggi aku kerjakan bagaimana cara bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Abbas kemudian berkata apakah kau masih punya ibu ya kata orang ini ya aku masih punya ibu maka kata Ibn Abbas pergilah kau pulang ya kemudian layani ibumu bahagiakan ibumu ya dan berbuat baiklah kepada ibumu orang ini bertanya kenapa kau berfatwa demikian dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan salatnya maksimalkan misalnya sedakahnya tapi yang diutamakan ke ibu karena kata Ibn Abbas saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu inilah bagaimana kejeniusan Ibn Abbas karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan membahagiakan berbakti kepada ibu itu langsung ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah penghambaan kita kepada Allah kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik ditempat setelah penghambaan kepada Allah dan diantara kedua orang tua ini ibu menempati posisi yang sangat tinggi jadi ketika dua ini disebutkan kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14 dan kami wasiatkan kepada kedua ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya siapa diantara mereka kalau mau didahulukan ya hamalat hu'ommu maka prioritaskan ibumu dulu ayah juga kita hormati kita istimewakan tapi ibu disini dalam konteks kita ada pertanyaan ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa demikian di Quran surah ke-46 ayat 15 nah ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan Allah Rasulullah s.w.t membinta kita memaksimalkan orang banyak berbuat baik tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat dan anda termasuk yang dianugrahi oleh Allah s.w.t kemampuan keinginan dan azam untuk berbuat baik ibu walaupun telah wafat maka berbahagialah diantara caranya ada yang Nabi s.w.t bahkan disebutkan dalam hadis hariwayat muslim sampai dengan 9 lafad saya sebutkan hadisnya kala kala Rasulullah s.w.t kata Nabi s.w.t jika seorang manusia yang biasa beraktifitas jadi insan itu kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya jadi kalau terkait dengan nafsunya tampilan fisikalnya disebut dengan bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran jika terkait dengan sifat-sifat lembutnya harmoninya yang berbeda dengan jin ya dari penampakan dan raibnya itu disebut dengan Al-ins 18 kali ins dan jin dipasangkan dalam Al-Quran kemudian ada lagi menyebut sifat sosialnya anas setidaknya 241 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran jika menyebut asal genetiknya disebut dengan Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran nah kalau disebutkan insan Al-insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran itu menunjuk kepada totalitas aktivitas jadi saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi nah kata Nabi jika manusia yang biasa beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dari bangun sampai tidur lagi kemudian meninggal wafat ya di kalimat pertama ini pembuka hadith ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa mohon maaf sekali sepadat-padat apapun kita beraktivitas pada akhirnya meninggal juga pada akhirnya wafat juga karena itu pembuka hadith ini memberikan satu pengingat yang sangat penting kepada kita jangan lupa awas jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai anda lupa mengerjakan ibadah berangkat gelap pulang gelap demi harum tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai sampai berselisih sampai bertarung sampai ada yang saling menyingkirkan menyungkurkan bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah Allah berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlindunglah karena apapun yang anda dapatkan saat di dunia satu saat akan ditinggalkan jika bukan anda meninggalkan dunia maka dunia akan meninggalkan anda satu saat kita akan wafat dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas ya maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan karena romus kebaikan dalam Islam itu dengan konteks kehidupan akhirat yang telah kita selesaikan dunianya dan berpindah kepada dimensi lain ya barzah kemudian akhirat maka Al-Quran memberikan wawasan kepada kita dan dengan wawasan ini kita diminta untuk mengumpulkan dan menyiapkan bekal terbaik ya gambarannya kan seperti ini ini kan dunia ya yang saat ini kita sedang beraktivitas kemudian setelah itu kita pindah ke barzah pemisah ya kemudian akhirnya akhirat ini akhirat ya ini yang terakhir akhirat ini dunia kemudian ini barzah bayna huma barzahullah ya wujian demikian di surat Allah nah ini kan hakikat kehidupan kita disini ini tujuan akhirnya akhir kehidupan karena itu disebut dengan akhirat sekarang kita ada disini ya tempat beraktifitas sementara karena ini sifatnya sementara sementara maka semua yang ada disini pun disini ya sifatnya sementara ya mohon maaf usia kita ini sifatnya sementara tidak abadi ya hanya sementara saja dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal namanya ya kan jadi begitu ajalnya tiba maka selesailah kemudian usia kita ini batasan ini contohnya misalnya di Quran disebutkan di surah ke-7 ala'araf di ayat 34 walikulli umatin ajal dan setiap umat itu bukan satu dua orang semua umat yang pernah beraktifitas di bumi mereka memiliki batas usia jika telah tiba ajalnya maka tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan pada saat itu berhenti selesai ya berhenti dan selesai akan didatangi oleh maut namanya ya maut di Quran surah ke-3 ala'amran di ayat 185 kullu nafsin za'iqatul maut maka maut datang ya untuk sudah menerapkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas ajal ini dan mengambil kembali untuk memindahkan kepada dimensi berikutnya yang bertugas membawa maut ini nanti ada bahkan satu malaikatnya khusus spesifik disebut dengan malakul maut ya di Quran surah ke-32 di ayat yang ke-11 ya paling kanan agak ke bawah mulia tawaffakum malakul maut alladhi wukkilabikum ya katakan Muhammad s.a.w. bahwa setiap yang hidup itu akan didatangi oleh malakul maut jadi ada malaikat khusus ya yang ditugasi untuk membawa maut maka kalau ini sudah tiba maka selesai ajal nah maka yang biasanya kita ini beraktifitas aktif berkerja dengan segala yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia mohon maaf bidangnya mungkin beragam ya ada yang di kesehatan kedokteran medis ada yang insinyur ada yang di militer tentara ada yang poli misalnya ada yang di politisi ya di politik jadi politisi misalnya ada yang di pemerintahan birokrat ada yang ustad mengajar dosen guru dan sebagainya pada akhirnya sepanjang semua bernama makhluk ya dan spesifik manusia pada akhirnya semua kegiatan itu akan tuntas selesai ya semua manusia yang beraktifitas tadi disebut dengan insan al-insan ya ada surah ke-76 dalam Al-Quran al-insan ya kata Nabi iza matal insan jika semua manusia yang beraktifitas ini sudah tiba nih sudah tiba ajalnya ya tiba maut ya maut itu sifatnya keadaannya mata itu kata kerjanya mata yang mutu mautan ya mata yang mutu mautan iza matal insan jika tiba maut ini menjemput manusia ya sudah sudah datang ajalnya tiba maut dan menghentikan semua aktivitas yang pernah ia lakukan tadi saya katakan semua pembuka di hadis ini kalimatnya singkat padat cuma dua kata matal insan tapi pesannya sangat dalam memberikan kesan bahwa apapun yang kita banggakan pada hakikatnya akan selesai apapun yang kita tonjolkan dalam kehidupan pada hakikatnya akan selesai apakah harta benda yang kita tampilkan apakah kedudukan yang kita tonjolkan dan sebagainya semua akan tuntas selesai dengan tibanya maut ya karena sifatnya kehidupan kita di dunia ini sementara maka usia pun sementara bekalnya pun sementara silahkan anda kumpulkan sampai banyak bermewah-mewah misalnya mohon maaf kendaraan banyak yang mewah pakaian mewah pada akhirnya meninggal gak dibawa ya alam kubur itu tempatnya hanya setempat seukuran jasad kita saja gak ada seukuran rumah anda seukuran mobil anda untuk memasukkan semua aset anda tidak selesai kawan karena itu sering-sering merenung sering-sering merenung pada akhirnya apa sih yang mau dicapai di kehidupan dunia ini kalau kita memang akan bertindah dan setiap tempat yang disinggahi fitrahnya membutuhkan bekal ya anda saja di dunia saya sering katakan dalam konteks kehidupan dunia saja misal saat ini saya ada di Bekasi misalnya ya kan saya akan pergi di satu provinsi yang sama ya misalnya ke Bandung lah sama-sama Jawa Barat misalnya atau ke tetangga ke Jakarta misalnya ini kita ke Jakarta saya yang jaraknya tidak terlampau jauh mesti punya bekal ke Bandung mesti punya bekal apatah kalau saya ingin ke Sumatera kalau saya ingin ke Papua atau saya ingin ke luar Indonesia misalnya pasti harus punya bekal mustahil berpindah tempat ruang dan waktu tanpa bekal memadai yang kita bawa itu mustahil ya nah kalau dalam konteks keduniaan saja mesti punya bekal maka bagaimana dengan dimensi yang berbeda dunianya kita tinggalkan ini kan kalau dari sini masih ke Malaysia masih dunia ini kan ke Amerika masih dunia ini sekarang kita meninggalkan dunia bahkan penguruman disampaikan telah meninggal dunia artinya meninggalkan dunia maka mutlak mesti punya bekal dan di dalam konteks keduniaan saja bekalnya bisa beda saya pergi ke Arab di Arab mungkin kulturnya beda makanan pokoknya tidak sama maka bekal yang dibawa pun akan menyesuaikan dengan itu sekarang kalau dalam konteks kehidupan dunia saja bekal di satu tempat bisa berbeda maka apalagi dengan dimensi yang berbeda mesti ada bekal untuk hadir ke sini ya di saat kita bawa ke sini semua bekal dunia tanggal yang dunia ini hilang ya karena beda tempat sekali lagi apa yang kita bawa di sini kita bawa rupiah dari sini apakah akan laku dibawa di Amerika ya laku misalnya dibawa di Kanada laku dibawa di Jerman dan sebagainya belum tentu belum tentu kita harus tukar dulu gitu kan atau barangkali belum berlaku misalnya dan seterusnya boleh jadi nah sekarang kita akan pindah tempat dimensi berbeda apa yang harus kita bawa apa yang harus kita siapkan di dunia ini ya sehingga kita bisa bawa saat berpindah ke alam barzakh ini sebagai persiap menuju akhirat ya maka tiada lain rumusnya lanjutkan hadithnya maka terputus semua peluang amalnya ya pertama amal nah amal amal itu masih umum amalan itu masih umum semua perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah disebut dengan amal namanya jadi semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu disebut dengan amal nah ini kalau sudah meninggal mata datang maut terputus semua amal aktivitas selesai ya cuma diberikan kemudian gambaran kepada kita ada amal ini yang saat dikerjakan itu dicatatkan punya nilai yang nilai ini menjadi bekal yang akan dibawa ke dimensi selanjutnya ke ruang selanjutnya setelah kita wafat singkatnya dibawa ke alam barzakh bahkan sebagai bekal menjadi akhirat dan ini bisa kita siapkan saat di dunia ya apa nama amalnya ini yang disebut dengan amal salih ya jamaknya disebut dengan salihat amal salih jamaknya apa salihat ya jadi amal ini ada yang netral umum ya kan nah ini amal yang saat dikerjakan punya nilai untuk dibawa pulang menghadap Allah dan dibawa bekalnya ke tempat dimensi berbeda di barzakh sampai dengan ke akhirat disebut dengan salih jamaknya disebut apa salihat ya singkatnya setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah oleh syariat ya jadi setiap perbuatan kalau kita kerjakan diniatkan sebagai ibadah maka itu namanya amal salih jelas ya baik jamaknya disebut dengan apa salihat ya muncul Quran surah ke 103 misalnya Allah firmankan ya di surat al-asr wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat nih ya wal-asr demi waktu momentum ya yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk beraktifitas nih dikasih kesempatan dari pagi bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi silahkan beraktifitas tapi kalau aktivitasnya cuma mengejar dunia saja kata Al-Quran berpotensi rugi karena saat dia meninggalkan dunia fakir dia gak punya bekal ya ada diantara mereka yang cerdas mereka beraktifitas mengerjakan dunia bahkan kaya dalam kehidupan dunianya kaya mobil punya kendaraan cukup baik di rumah baik juga masya Allah tapi yang paling menarik mereka juga punya persiapan-persiapan akhiratnya apa itu illa alladhina amanu wa amilu salihat ya kecuali orang-orang yang cerdas mereka beriman yakin yakin diantara keimanan mereka selain iman kepada Allah iman kepada Rasulullah mereka pun yakin iman tanpa ragu ada kehidupan setelah wafat ya makanya rukun iman kan ada 6 ya rukun iman yang kelima kenapa iman pada hari akhir hari akhir itu implementasinya yakin kita akan meninggal yakin akan dihisap karena kita yakin kita punya iman kita siapkan itu cara memahaminya karena itu orang cerdas menyiapkan setelah wafatnya ada kehidupan anda yakin gak kalau anda gak beriman gak usah komen tapi kalau anda yakin anda beriman anda siapkan keyakinan kita memberikan dorongan kepada kita untuk menyiapkan bekal setelah kita wafat apa yang mau kita siapkan Allah saking rahmannya memberikan bocoran kepada kita bimbingan kepada kita nih siapkan bekal ini ini bekal yang cuma satu-satunya dibawa saat kita wafat apa itu wa'amilu salihat ini dia amal-amal salih maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal salih caranya bagaimana niatkan karna Allah subhanahu wa ta'ala ya niatkan karna Allah lillah bekerja karna Allah merawat anak karna Allah di rumah tangga karna Allah bahkan nanti implementasinya Nabi SAW memberikan panduan dengan doa langsung makanya saya sering katakan dalam Islam semua aktivitas itu punya doanya bangun tidur ada doanya sampai mau tidur lagi ada doanya semua aktivitas kita tatkala kita pun belum memahami sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim setiap perbuatan baik yang tidak disertakan Bismillahirrahmanirrahim karna Allah Bismillah saya kerjakan ini karna Allah ya kalau anda tidak sertakan itu tidak niatkan karna Allah maka terputuslah terputuslah peluang bekal akhiratnya kalau anda kerjakan misal saya mau nulis nih Bismillahirrahmanirrahim atau singkat Bismillah misal ya kan saya niatkan karna Allah supaya tulisan ini punya manfaat supaya tulisan ini punya nilai dihadapan Allah maka begitu saya tuliskan misal ya ini saya tuliskan bekal dunia amal salih misalnya saya tuliskan karna Allah liatlah supaya kita bisa pahami ini semua maka pekerjaan amal salih ini amilus salihat ketika kita niatkan karna Allah diberikan nilai oleh Allah nilai itulah yang disebut dengan hasanah namanya hasanah hasanah ini dia hasanah nah berapa nilainya berapa poinnya disampaikan dalam Quran surah ke-6 al-an'am di ayat 160 menja'abil hasanati falahu ashru amtariha siapa yang mengerjakan kebaikan diniatkan sebagai ibadah karna Allah menjadi amal salih maka dia punya poin hasanah setiap satu kebaikannya dicatatkan langsung 10 nilainya ini nilai terendahnya 10 10 itu hitungannya bukan 1, 2, 3, 4 tidak dalam pandangan Allah berbeda cara menghitungnya di hadith muslim datang ke masjid saja baru datang untuk niat ibadah dapat 25 1 ke 2 500 tahun 2 ke 3 500 tahun demikian seterusnya dan ini poin yang paling kecilnya nanti ada kalau infak bisa berapa nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa lebih banyak lebih banyak lebih banyak lagi nah itu yang disebut dengan hasanah karena itu sering kita berdoa di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-201 dan diantara mereka banyak yang berdoa kepada Allah ya Allah mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu ya Allah sehingga mengantarkan kami pada rahmatmu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surgamu ya berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. amin nah kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini ya jadi gak bisa ngerjakan hasanah lagi tapi ada rahasia kata Nabi ada tiga amalan yang kalau dikerjakan Masya Allah ini yang sudah meninggal gak bisa ngerjakan lagi tapi hasanahnya tetap mengalir pahala yang tetap mengalir ngalir 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 nah ini kalau kita gali lagi ini lebih panjang lagi nih ya mohon bersabar ya teman-teman sekalian ya sadaqah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan kulu ma'rufin sadaqah semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan nah sadaqah dibagi pada dua bagian bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita maksudnya kalau kita wafat selesai yang kedua kalaupun kita wafat pahala yang tetap mengalir seperti apa yang dimaksudkan dua keterangan ini dan bagaimana sodara kita ya Faisal semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya setelah keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya nanti kita lihat setelah menunaikan solat Isya berjawab mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita bahwa pertama dari akun Faisal Sa'id tadi menanyakan sebelum Isya beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini bagaimana apakah ada bimbingan dalam Al-Quran atau hadith-hadith Nabi S.A.W. tadi telah kita buka telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua khususnya ibundanya tercinta baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya di antara amalan-amalan itu Nabi S.A.W. memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir sembilan lafad dalam imam muslim Nabi S.A.W. menyampaikan jika manusia yang telah beraktifitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi kedatangan maut ya tiba kemudian ajalnya maka dengan wafatnya itu dengan datangnya maut itu terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan yang sebelumnya telah ia tenun sudah tidak ada lagi kesempatan maka karena tidak ada kesempatan beraktifitas lagi diantara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzah sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada dua bagian ada yang tadi objektif umumnya kemudian dibagi dua ada yang disebut dengan amal salih yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah S.W.T dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu bila ada satu perbuatan jadi hasanah maka dia punya sepuluh poinnya koran surah ke-6 al-an'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah punya nilai ibadah maka dia punya poin sepuluh sepuluh tadi kami sampaikan saat sebelum insya bahwa jangan dihitung satu, dua, tiga, empat, lima karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan nah teman-teman sekalian itu batas minimal ya ya apalagi nanti kalau kita kemudian tenun dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi seperti infak bacaan Al-Quran dan sebagainya ada lagi amal yang kedua nanti amal sayi ya jamaannya sayiat su sayiat ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan ya paradoks dengan amal soleh tadi makanya sering saya katakan ada amal soleh ada amal salah yang baiknya amal soleh yang jeleknya amal salah amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi kita benarkan ya lewat jalur yang disebut dengan taubat ya supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat ya dihapuskan catatannya diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita atas petunjuk dan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya di ujung kematian kita menjadi baik itu yang disebut dengan khusnul khatimah khatimah itu penutup khusnul itu baik ya penutup yang terbaik maka ketika kita sudah tutup dengan taubat berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ini tidak terjadi nanti di hadith muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu akan disebutkan oleh Nabi s.a.w maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya ya misal nanti yang ini sholat yang ini misalnya senang bikin hoax maka yang sholatnya akan menutup perbuatan hoaxnya yang ini misalnya puasa yang ini senang berselisih maka yang puasa akan menutup selisih ya demikian seterusnya sampai ditimbang nanti bahkan ada orang yang bangkrut disebut dengan muflis ya disebut dengan muflis jadi begitu habis amal solehnya masih ada amal salahnya maka bangkrut dia karena gak punya lagi penutup ya habis modalnya ini tersisa keburukannya maka diambillah kejelekan orang-orang yang didulimi ditimpakkan kepadanya dilemparkan ke neraka itu yang disebut dengan muflis waliyyadzubillah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tadi nah sekarang ada orang yang telah wafat gak bisa mengerjakan amal-amal lagi tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan balasan-balasan pahala ya transfer-transfer pahala kebaikan karena kalau sudah di alam barzah kita gak bisa kirim makanan kita gak bisa misalnya kirim perhiasan kita gak bisa kirim kebutuhan dunia karena dimensinya beda ruangnya sudah lain alamnya sudah berbeda yang harus terkirimkan kepada mereka adalah bakal ril yang mereka butuhkan nah kata Nabi ada tiga peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat ya walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi yang pertama tadi telah kita singgung sadaqah jariah ya sadaqatin jariah yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir ya saya ulang amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir jadi pertama teman-teman sadaqah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik ya dalam fikir disebut dengan kullu ma'rufin sadaqah semua perbuatan baik yang mampu dikerjakan disebut dengan sadaqah karena itu zakat dalam Al-Quran disebut juga dengan sadaqah ya khudmin amwalihim sadaqah ambil dari zakat yang telah masuk ya ini sabnya haulnya ambil itu ya sebagai bagian dari perbuatan baik sadaqah yang membuktikan kebenaran iman jadi sadaqah itu bisa diartikan pembuktian kebenaran sesuatu yang baik sesuatu yang jujur dan nilai-nilai kemuliaan itu diantara mana sadaqah karena itu kenapa perbuatan baik disebut dengan sadaqah ini pertama pembuktian dari keimanannya jadi iman itu implementasinya kebaikan-kebaikan untuk membuktikan kita beriman maka diminta oleh Allah kepada kita semua membuktikan lewat amalan baik karena itu lisan diminta berkata baik tangan bekerja baik kaki melangkah pada yang baik itu pembuktian iman karena itu orang beriman mustahil berbuat yang tidak baik karena itu kata Nabi mustahil orang beriman itu korupsi orang beriman itu mencuri ketika mencuri ada iman dalam dirinya maksudnya Nabi mempertanyakan imannya kemana sampai bisa mencuri imannya kemana sampai bisa berbuat maksiat jadi iman itu akan mendorong kita berbuat baik karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? sadaqah nah perbuatan baik yang disebut dengan sadaqah ini dibagi dua bagian ya dibagi dua bagian ada yang disebut dengan sadaqah thabitah ya saya hapus dulu ini sadaqah thabitah ya sadaqah ada yang disebut dengan thabitah ya thabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan atau waqifah berhenti sampai disitu ya berhenti saja sampai di kehidupan dunianya maksudnya apa? saat dia beramal di dunia saat hidup dituliskan pahalanya tapi ketika wafat selesai waqifah thabitah berhenti sampai disitu saja dalam konteks kehidupan dunia saja saat dia beramal jadi saat dia hidup di dunia kemudian misalnya dia sholat nih ya si A misalnya sholat kemudian dia ketika menunaikan sholat kan dituliskan pahalanya ya ketika ikhlas tunaikan tuliskan pahala misalnya dapat pahala sekian kan? nah ketika dia meninggal dunia wafat ini sudah karena gak bisa sholat lagi gak ada lagi catatan amal pahala mengalir ya sudah selesai sampai disitu selesai terhisap sampai disitu karena selesai tetap disitu disebut dengan thabitah atau waqifah berhenti sampai disitu ya nah ada yang menarik nih orangnya sudah meninggal sudah gak di dunia lagi ya sudah berpindah ke dimensi lain dia pindah ke barzakh alam pemisah ya disebut dengan alam kubur terpisah dia dengan dunia tapi belum sampai ke akhirat ya alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh ya baik ketika berpindah kepada barzakh ini gak ada peluang amal lagi tapi yang menarik walaupun dia gak mengerjakan amalannya pahalanya tetap mengalir nah mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jarayajri jarian wa jariatan ya maka karena ini sifatnya dan mu'andadnya disebut dengan jariah jariah ya baik ini apa namanya sifah dan mausuf ya disifatnya sedakah sedakah perbuatan-perbuatan baik jariah yang pahalanya terus ngalir 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 sampai kehidupan berakhir ya sampai hari perhitungan tiba kiamat terjadi ya perhitungan pahala baru kemudian disitu hitungan dikumpulkan keseluruhannya disebut dengan hisab disebut dengan apa hisab jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya maka terus aja ngalir di pahalanya ngalir 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 kumpul 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 masya Allah walaupun orangnya telah meninggal dunia nah ini sedakah jariah ini punya dua sumber ya untuk mempercepat punya dua sumber sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat jadi sebelum dia wafat dia punya kebiasaan beramal ya yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh ya merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan apa diantara contohnya misalnya nah contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid masya Allah misalnya sedang ada perbaikan masjid itu kan lalu disumbangkan lah untuk bikin keran wudhu misalnya masya Allah walaupun orangnya meninggal keran wudhunya masih ada dipakai orang setiap dipakai 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 mengalir 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 pahala terus mengalir sepanjang itu ada kartet masjid misalnya kan disumbangkan dipakai terus walaupun orangnya meninggal tetap pahalanya mengalir ngalir 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 masya Allah pesantin pembangunan tadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait update nanti di akhir saya tegaskan kembali masya Allah misalnya bikin pesantin untuk ahli Al-Quran bahkan misalnya ada mushafnya kan kita buka juga tuh wakaf untuk mushafnya untuk perangkat hafalan itu masya Allah setiap yang menghafal dapat pahalanya makanya saya sering katakan kalau beramal kita masih cerdas dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya contoh misalnya kita punya uang 50 ribu nih kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal salih tapi kalau kita bisa gunakan 50 ribu misalnya untuk sodaka jariah saya punya pos uang misalnya 50 ribu nih saya pengen jadi pahala dihadapan Allah mana yang akan saya gunakan maka Anda bisa melihat dengan bijak Anda mau pilih mana yang sabita waqifah berhenti sampai disitu misal Anda berikan makanan kasih misalnya orang butuh untuk makan supaya energi dia ada dia makan tuh dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya dia akan gunakan untuk sholat seketika-ketika energinya selesai selesai pahala Anda Anda gunakan beli mushaf misalnya dapat dua Anda berikan ke penghafal Quran Masya Allah penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda demi Allah saya katakan penghafal Quran itu gak ada yang baca sekali alif karena dia menghafal saya mau tanya kepada Anda Berapa kali dia mengulang Berapa kali dia mengulang-ulang Dan yang paling dahsyatnya Bukankah bacaan Al-Quran itu Dinilai berdasarkan hurufnya Bukan ayatnya Bukan jumlah ayatnya Tapi jumlah hurufnya Siapa yang membaca satu huruf Sejarahnya kitab Allah Dia mendapatkan setiap hurufnya Sepuluh kebaikan Dan berapa banyak pengulangan Disebutkan oleh penghafal Al-Quran Jadi dengan modal 50 ribu itu Berapa banyak pahal dapatkan Nah kadar Allah Si A ini misalnya dapat dua orang nih Si A dengan si B Sudah hafal dia Dua-duanya Dipakai jadi imam Masya Allah Ngajarkan lagi Ini merambat lagi Merambat lagi Mushabnya masih ada Diwariskan lagi pada orang lain Allahu Akbar Lahirlah dari sini Misalnya 10 santri Sini 10 santri Ini punya murid lagi Modal cuma 50 ribu Berapa yang didapatkan Maka dari itu cerdas-cerdas Saat hidup mencari Apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariah disini Ya tidak harus dengan harta Bisa dengan tenaga Makanya kalau ada misalnya Ya kegiatan di masjid Ikut disitu Dan dengan tenaga kita Atau dengan sebatas yang kita mampu Dan sebagainya Apa yang bisa kita lakukan Ini jariah Nah Ada lagi kondisi Orangnya misalnya sudah tidak ada Ya Ini bisa dikerjakan Oleh siapa? Oleh anak misalnya Ya anak Apa yang dilakukan oleh anak? Seperti tadi Ya misalnya Dia membelikan mushaf Dikirimkan misalnya Kepada siapa? Ya kepada para penghafal Quran Niatkan itu untuk Misalnya diarahkan kepentingan Ibu ndaknya Tadi seperti yang tadi disampaikan Ya Allah saya berniat dengan Wakab mushaf ini atas nama ibu ndak saya Itu boleh dilakukan Sah dikerjakan Boleh-boleh saja Silahkan Ya Anda punya berapa? 50 ribu 100 ribu Niatkan Ya Allah saya mau bantu Untuk pesantin saya Niatkan untuk ibu saya Sah Boleh Kirimkan itu Ya kirimkan Sampaikan Sampaikan Boleh dengan itu semua Anda lakukan Dan Masya Allah Ketika itu dikerjakan Ada sesuatu yang akan terjadi Sesuatu yang berbeda Ya Tapi juga ingat Tetap kita jaga Dalam kolidrol amalan Amal solehnya Nggak usah misalnya ditambahin apapun Kalau saya sih sarankan Kalau Anda misalnya mau mushaf Sudah cukupkan dengan niat saja Ya Dengan niat dalam hati kita Bahwa ini kita niatkan Untuk kepentingan ibu unda saya Ya ini Anda nggak harus Cantumkan misalnya Ya taruh potok misalnya Atau taruh ini Taruh itu Itu nggak diperlukan menurut saya Ya Ya walaupun mungkin ada pandangan berbeda Kita hormati Tapi bagi saya pribadi Cukupkanlah seperti itu Apa adanya Sehingga dengan orang-orang membaca Pun akan tercukupkan Bagi pahala apa itu Mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya Allah ta'ala alam bisawab Ini bagian yang pertama Sadaqah jariah Satu Ya Kemudian yang kedua Teman-teman sekalian Bisa dalam bentuk Ya Ilmu yang bermanfaat Ya ini juga bisa dikerjakan Dari orang yang hidup Misalnya Pernah mengajar Itu kan Makanya saya sering katakan Mohon izin sekali Anak-anak itu Kalau dia dari kecil itu Orang tua mengajarkan Ya ajak misalnya Sampingnya sholat Ajarkan Al-fatihahnya Kalau bisa dari orang tuanya Ayah atau ibundanya Karena akan dibawa terus sholat Ya dibawa sholat Ketika bisa dari orang tuanya Dipakai terus sholat Itu mengalir Setiap anak sholat Dapat bagian pahala Ilmu yang bermanfaat Bukankah orang tua banyak Mengajarkan kebaikan Pakai Dan yang ketiga Teman-teman sekalian Nah ini Waladin sholihin Diadu'olahu Anak sholat Yang banyak mendoakan Kedua orang tuanya Maka kalau tadi Misalnya akun faisal Sedara kita ingin berbuat baik Di antara tiga pilihan Ini yang pertama bisa dilakukan Yang kedua bisa dipraktekan Yang ketiga Jadilah anda pribadi yang soleh Jangan banyak larut dalam kesedihan Manfaatnya gak ada Sedih itu Itu naluri Fitrah Alamnya biasa saja Itu terjadi pasti Nabi pun sedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah misalnya Bahkan ketika ditinggal Pamannya Beliau sedih sekali Sedih ya Itu biasa Itu fitrah Tinggal ibunda Beliau sedih Namun apa yang harus dilakukan oleh kita Kita Alihkan kesedihan itu Menjadi sebuah energi yang positif Yang mengantarkan kebahagiaan Pada orang yang telah meninggalkan kita Maka caranya apa Perbaiki pribadi kita menjadi soleh Ya Jadi anak yang soleh Yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mulai rubah tampilan kita Tunaikan solat dengan baik Rajin membaca Al-Quran Bekerja dengan baik Yang halal jauhi Yang haram-haram Ketika semua itu dikerjakan Anda tinggal mengangkat tangan Bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sifat soleh Melekat pada seorang anak Maka doanya langsung mustajab Waladin salihin dia du'ulahu Seorang anak yang soleh Yang ketika bermohon kepada Allah Langsung doanya diantarkan Jadi cahaya kekuburan ibundanya Atau ayahandanya Langsung jadi cahaya 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 Dan itu boleh jadi pilihan terbaik Yang bisa Anda lakukan Untuk mempersembahkan pada ibunda Anda Ya Kalau perbedaan-perbedaan pandangan Dari para ulama Itu biasa-biasa saja Ya A memandang B memandang Tidak ada masalah Tapi istihad satu Tidak bisa membatalkan istihad yang lainnya Karena peluang ini terbuka Ya Jadi kalau ada tadi yang membatasi Misalnya sepanjang dia masih hidup Tapi juga ada yang kemudian yang membatasi Yang menafsirkan Tidak boleh Dari orang hidup pun Memberikan kebaikan-kebaikan Karena perkara umum Sepanjang tidak ada taksisnya Tidak ada kehususan Maka maknanya tetap umum Belas ya Wallahu ta'ala adem Bersalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!